Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat elektrik material. Oke, struktur material yang sudah kalian pahami itu, itu kan pastinya dia akan mempengaruhi sifat internal dari material ya. Kemudian sifat internal material ini itu berpengaruh juga terhadap tipe material. Nah, ada beberapa tipe material berdasarkan sifat ya. Yang pertama ada sifat mekanik, kemudian ada sifat thermal, dan ada sifat listrik. Sifat mekanik dan sifat thermal ini sudah kalian pelajari di sebelum UTS, dan hari ini kita akan belajar tentang sifat listriknya. Nah, sifat listrik ini terdapat tiga jenis ya, ada konduktor, kemudian ada semikonduktor, dan ada isolator. Oke, nah tipe material itu kan pasti didasarkan dari ikatan atom dan juga struktur. Ada beberapa material yang sudah kita tahu bersama ya, yang pertama itu ada logam, kemudian yang kedua ada polimer, dan yang ketiga itu ada keramik. Oke, untuk yang logam, karakteristik utama dari logam itu, yang pertama itu adalah konduktifitas thermal dan listrik tinggi. Nah, kenapa kalau logam itu bisa punya sifat ini? Karena alasannya adalah logam itu memiliki beberapa elektron yang bebas bergerak. Karena elektron yang bisa bebas bergerak, maka akan ada muncul yang namanya arus listrik ya. Akan ada yang namanya aliran listrik. Kemudian sifat selanjutnya, tidak tembus cahaya dan refleksi PP. Nah, hal ini disebabkan karena respon elektron bebas pada getaran elektron-elektromagnetik. Dari sifat ini, logam itu bisa dikatakan sebagai logam yang memiliki sifat konduktor. Oke, selanjutnya ada polimer. Polimer itu seperti plastik gitu ya. Kemudian sifatnya itu konduktifitasnya thermal, konduktifitas thermal dan listriknya itu rendah. Karena afinitas yang besar untuk menarik dan berbagi elektron. Jadi, kalau polimer itu kan dia memiliki ikatan ion dan kovalen yang sangat kuat ya. Ikatan untuk saling menggunakan bersama-sama elektron antar dirinya sendiri dengan tetangganya itu sangat kuat. Sehingga dia tidak memiliki elektron bebas. Kemudian sifat selanjutnya, cenderung transparan. Dan yang terakhir adalah flexible dan mudah dibentuk. Nah, untuk polimer ini dia memiliki sifat isolator. Selanjutnya keramik. Sifat keramik ini adalah keras dan rapuh. Kemudian dia tahan pada suhu tinggi. Tahan pada suhu tinggi. Dan selanjutnya, sifat berikutnya itu keramik ini merupakan paduan yang mengandung logam dan non-logam. Oke, nah dari sifat kelistrikan sendiri itu ada dua parameter penting yang bisa kita pelajari. Yaitu ada konduktifitas dan ada resistivitas. Nah, konduktifitas itu adalah kemampuan dari suatu material untuk menghancarkan listrik. Sementara resistivitas itu adalah suatu kemampuan bahan untuk menghambat adanya arus listrik. Nah, untuk konduktifitas itu nilainya ini ya. Nilainya ini ada 10 pangkat 6, kemudian 10 pangkat 3, dan ada yang paling kecil ada 10 pangkat minus 15. Nah, di dalam pembagian ini ada tiga kelompok, konduktor, semi-konduktor, dan isolator. Untuk konduktor ini, dia itu memiliki nilai konduktifitas yang paling tinggi di antara kelompok-kelompok yang lain. Itu ya, kalau konduktor ini konduktifitasnya 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 6. Sementara itu, kebalikannya resistivitas, isolator itu memiliki nilai yang paling tinggi. Karena isolator itu mampu menghambat adanya arus listrik. Kemudian, nah, di sini konduktifitas ini satuannya adalah S per sentimeter. S itu adalah simen. Itu ya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sudah sering menggunakan yang namanya semi-konduktor. Atau ini ya, materialnya itu jenisnya adalah silikon. Nah, silikon ini juga bisa bersifat sebagai insulator, isolator, dan juga dia bisa bersifat konduktor. Oleh karena itu, dia dinamakan semi-konduktor. Kalau dalam peralatan listrik itu kan ada yang namanya ini ya, PCB ya. Nah, di PCB ini ternyata ada dua jenis material yang berbeda. Ada yang material silikon yang terbuat dari semi-konduktor, dan juga material aluminium yang berfungsi sebagai konduktor. Gitu. Gitu. Nah, ini adalah aplikasi dari penggunaan semi-konduktor dan konduktor. Oke, kemudian ini konduksi elektrik. Konduksi elektrik itu adalah suatu parameter yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik elektrik dari suatu padatan atau solid. Nah, hukum yang menjadi dasar dari konduksi elektrik ini adalah hukum OM, di mana hukum OM itu V sama dengan I kalikan R. R-nya ini adalah hambatan material, hambatan material yang dipengaruhi oleh konduksi elektrik. Gitu. Kemudian, nah ini di sini ada Rho resistivitas elektrik, Rho sama dengan R dikalikan A dibagi dengan L. Ini ya, di mana R itu adalah hambatan listrik, A itu adalah luasan, kemudian L ini adalah panjang dari spesimen. Seperti itu. Jadi, misalnya kalau kita punya ada hambatan di sini, maka ini itu memiliki, sorry, apabila kita memiliki spesimen diletakkan di rangkaian seperti ini, maka kita bisa mengukur resistivitasnya itu berapa. Gitu ya, kemudian, misalnya saya punya kasus seperti ini, saya memiliki dua spesimen yang memiliki dimensi yang berbeda. Untuk spesimen yang pertama itu, panjangnya 2L, kemudian diameternya 2D, dan spesimen yang kedua panjangnya L, diameternya adalah 2D. Nah, untuk pertanyaannya, kira-kira mana sih yang memiliki resistensi yang lebih besar? Oke ya, untuk resistensinya, resistensi kalau dari rumus yang sebelumnya itu, ini kan, R ini kan, berarti R itu sama dengan Rho kalikan L dibagi dengan A. Jadi, kita tuliskan Rho dikalikan L, L-nya itu adalah panjang dari spesimennya, panjang dari spesimennya itu adalah 2L. kemudian dibagi dengan A, A-nya itu adalah luas penampang ini ya, luas lingkaran itu kan V kalikan R kuadrat. Nah, itu kita masukkan di sini. Setelah kita selesai menghitung ini, kita bandingkan dengan yang kedua. Spesimen kedua ini Rho kalikan L dibagi dengan V kalikan L dibagi dengan A. Nah, sehingga didapatkan seperti ini. Nah, ternyata setelah kita bandingkan R1 dan R2, kita dapatkan bahwasannya hambatan R1 ini lebih besar daripada R2. Itu ya. Kenapa kira-kira kok R1 ini lebih besar hambatannya daripada R2? Karena dia itu memiliki panjang yang cukup besar ya, dibandingkan dengan yang spesimen kedua. Selain itu, selain itu ini diameternya ya, diameternya juga kecil ya. Nah, kita bisa membayangkan sistem ini itu seperti, arus listrik itu seperti arus air. Pada saat kalian itu akan melewatkan arus air ke dalam saluran yang memiliki diameter yang kecil dan panjang seperti ini, maka aliran air itu akan sering terhambat. Tapi pada saat kalian itu memiliki saluran yang diameternya besar, kemudian tidak terlalu panjang ya, maka arus airnya itu akan lebih mudah mengalir, seperti itu. Oke, kemudian konduktivitas elektrik. Konduktivitas elektrik itu digunakan untuk menggambarkan karakteristik elektrik suatu material. Nah, simbolnya itu adalah tau. Tau ini sama dengan 1 dibagi dengan tau ya. Nah, ini juga didasarkan dari hukum om, J sama dengan tau dibagi dengan epsilon di mana J itu adalah intensitas arus. Sorry, epsilonnya ini adalah intensitas medan listrik. Oke, ya, ini kalau kita lihat di material padatan, sifat konduktivitasnya itu, konduktivitas elektriknya itu pasti bervariasi ya. Oleh karena itu kita punya yang namanya konduktor, semikonduktor, dan isolator. Dan nilai-nilai konduktivitas elektriknya itu nilai untuk material roga memiliki nilai yang paling besar. Yaitu 10 pangkat 7 itu ya. Selanjutnya, nah ini, pada saat kita pengen menguji 3 material yang berbeda, ada tembaga, ada silikon, dan juga ada gelas. Kemudian kita aliri listrik, ternyata arus yang melewati tembaga ini, itu lebih besar daripada silikon dan gelas. Alasannya kenapa kira-kira? Ada yang tahu enggak alasannya kenapa? Karena tembaga itu konduktivitas elektriknya tinggi, lebih tinggi daripada silikon dan gelas, oleh karena itu dia akan lebih mudah untuk menghantarkan arus listrik. Oke, nah ini grafik menunjukkan, grafik ini menunjukkan 4 jenis material yang berbeda terhadap ini ya, konduktivitas elektriknya. Jadi kita lihat bahwasannya keramik dan polimer itu memiliki konduktivitas elektrik yang paling rendah. Sementara itu, untuk semikonduktor itu berada di atas keramik dan polimer, dan metal ini memiliki nilai yang paling tinggi di antara ketiga yang lain ini ya. Oke, nah dalam penjelasan teori Pita, itu sebelumnya teori Pita ini digunakan untuk menjelaskan konduktivitas yang ada di dalam satu material ya, konduktivitas thermal. Kita kan cuma tahunya itu sebelumnya itu bahwasannya material bisa menghantarkan listrik karena elektronnya itu berjalan bebas seperti itu. Tapi kalau untuk mengetahui secara detailnya, nah kita perlu mengetahui yang namanya teori Pita. Teori Pita itu adalah ini ya, sumpang tinggi, orbital, valensi, atom-atom yang berdekatan dan berinteraksi. Oke, Pita energi. Pita energi itu digunakan untuk menjelaskan konduktivitas bahan. Terdapat dua Pita energi, yang pertama ada Pita valensi, yang kedua adalah Pita konduksi. Pita valensi ini Pita energi yang mungkin diisi oleh elektron dari zat padat hingga komplit. Nah, setiap Pita itu memiliki 2N elektron dengan N adalah jumlah atom. Kalian masih ingatkan bahwasannya, kalau kita menggambarkan atom itu pasti ada orbitalnya, ada orbital S, P, D, F ya. Untuk masing-masing kotak itu kan pasti maksimal diisi oleh 2. Kalau S, dia hanya dapat satu kotak, tapi dia itu bisa mencakup 2 elektron, nah seperti itu ya. Kemudian bila masih ada elektron yang tersisa, akan mengisi Pita konduksi. Nah, Pita konduksi di sini, ini Pita yang digunakan untuk mengisi sisa dari Pita valensi itu ya. Jadi, pada suhu 0 Kelvin, Pita konduksi itu terisi sebagian untuk bahan konduktor. Jadi, kalau kita lihat untuk bahan isolator dan semikonduktor, itu nggak ada elektron yang bisa sampai ke Pita konduksi. Nah, kenapa sih kok kita itu perlu belajar teori Pita ini? Karena ternyata teori elektron bebas itu tidak bisa menjelaskan. Yang pertama itu, kenapa logam dengan jumlah elektron bebas yang sedikit itu bisa bersifat isolator, dan kenapa yang elektron bebas yang banyak dapat bersifat sebagai konduktor. Kalau kita tahunya seperti itu, kan kita masih belajar di permukaannya saja ya, tapi ternyata ada fenomena kimia yang perlu kita pelajari. Kemudian yang kedua itu perubahan resistivitas konduktor oleh adanya perubahan suhu dan sifat-sifat semikonduktor. Jadi, ternyata konduktor itu bisa juga mengalami penurunan konduktivitas. Itu ya, yang biasanya itu disebabkan oleh perubahan suhu atau juga bisa disebabkan oleh pengelopor atom lain. Oke, pembentukan Pita. Nah, kita tahu bahwasannya atom yang paling sederhana itu adalah atom tunggal. Atom tunggal ini dia terdiri dari kulit dalam dan kulit luar ya. Kalau kulit dalam itu tingkatan energinya seperti ini. Kemudian ini kulit luar, ini gapnya lebih besar ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan atom banyak, atom banyak berdekatan, maka dia itu ternyata punya tingkat energi kulit dalam yang sama dengan atom tunggal. Tapi yang membedakan itu adalah kalau atom banyak berdekatan itu, elektron yang ada di kulit luar itu lebih besar daripada yang atom tunggal. Sehingga tingkatan energinya itu juga lebih besar ya. Nah, oleh karena itu terdapat ini, tumpang tinggi valensi ini ya. Sehingga pas tinggal muncul yang namanya Pita-Pita energi ini. Jadi, saya ulangi lagi. Kalau di atom banyak berdekatan ini, itu persamaan dengan atom tunggalnya itu adalah tingkatan energi kulit dalamnya itu sama. Gapnya ini sama ya. Selisih-selisihnya ini ya. Antara atas bawah, nah itu sama. Tapi di kulit terluar, karena di kulit terluar itu tempatnya elektron-elektron, maka berbedaannya kalau yang atom banyak berdekatan ini elektronnya ngumpul. Elektronnya ngumpul itu membentuk tingkatan energi yang ini, yang lebih besar daripada yang punya yang atom tunggal ini. Nah, ini ya. Jadi, terdapat tumpang tinggi orbital valensi. Nah, inilah yang disebut juga dengan Pita energi. Oke, misalnya saya punya atom natrium ya. Atom natriumnya itu berada di tingkat energi 3S. Nah, kebetulan atom yang saya pakai itu adalah atom 2 natrium. Jadi, 3S ini adalah tingkat energinya. Kemudian, 3S ini memiliki 2 atom. Berarti ada 2 percabangan seperti ini. Satu, dua. Kemudian, kemudian misalnya saya pakai 6 atom. Berarti di sini ada percabangan ada 6 atom ya. Dan kalau saya menggunakan atom yang lebih banyak lagi, maka ini akan muncul yang namanya Pita energi. Karena ini Pita energi ini terdiri dari kumpulan-kumpulan, ini ya, kumpulan-kumpulan banyaknya elektron ya, yang berkumpul itu. yang saling berdekatan untuk membentuk zat padat. Jadi, terdapat banyak atom natrium yang saling berdekatan untuk membentuk zat padat. Nah, itu. Ini mulai muncul yang namanya Pita energi. Oke, Pita energi atom-atom yang berdekatan. Nah, kan sebelumnya kalian pasti sudah paham ada yang namanya 1S, 2S, kemudian 2P, dan ada 3S. Nah, 1S, 2S, 2P, dan 3S ini menunjukkan tingkat energi ya. Di mana yang rendah itu adalah yang 1S. Kemudian, nah di sini ada yang namanya Pita valensi. Pita valensi itu merupakan tingkat energi yang rendah. Jadi, dia itu terisi dahulu ya. Dia pasti terisi dahulu. Kemudian, Pita yang paling luar itu adalah Pita konduksi. Pita konduksi itu memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Terisi setelah Pita valensinya penuh. Jadi, kalau misalnya di sini itu elektronnya kisah, maka elektronnya itu akan bisa masuk ke Pita konduksi. Bisa lompat gitu ya. Nah, kemudian di antara gap antara Pita valensi dan konduksi itu ada yang namanya celah energi. Celah energi itu adalah energi yang tidak dapat dimiliki oleh elektron. Jadi, pada saat elektron itu pengen lompat dari Pita valensi ke Pita konduksi, itu dia butuh energi yang lebih besar daripada celah energi. Itu ya. Kalau dia memiliki energi yang lebih besar daripada celah energi, elektron itu bisa lompat. Nah, pergerakan elektron ini dideteksi sebagai adanya ini, adanya arus listrik. Nah, kemudian tiap Pita dapat ditempati 2N elektron. Jadi, ini berarti ada 2 elektron ya. Elektron yang berlawanan arah. Oke, kemudian ini gambaran lainnya. Ada 2A, ada 3 material, konduktor, semikonduktor, dan isolator. Kemudian di sini kita lihat ada Pita konduksi. Pita konduksi letaknya paling atas ya. Kemudian diikuti oleh celah, celah energi. Celah energi itu hanya dimiliki oleh isolator dan semikonduktor. konduktor itu enggak punya ya. Kemudian yang paling bawah sendiri adalah Pita valensi. Oke, kita lihat dulu yang isolator. Isolatornya ternyata punya EG atau energi gap itu adalah 6 elektron volt ya. Nah, EG itu apa? EG itu adalah jarak antara Pita valensi ke Pita konduksi. Nah, karena celah energinya besar, maka Pita valensinya itu akan terpisah jauh dari Pita konduksi. Sehingga elektron itu harus butuh banyak energi untuk lompat sampai ke Pita konduksi. Nah, karena itu, karena saking jauhnya setelah energi ini, akhirnya elektron itu enggak bisa buat tindak ke Pita konduksi. Hal itulah yang menyebabkan kenapa isolator itu enggak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, sementara untuk yang di semikonduktor itu kita lihat energi gapnya itu kecil ya, lebih kecil daripada yang isolator. Karena lebih kecil, maka akan ada kesempatan si elektron itu untuk pindah, untuk melompat dari Pita valensi ke Pita konduksi. Jadi, ini ya, sebelumnya itu, di sini kan ada hole-hole ini ya, hole itu lubang. Nah, elektron itu tempatnya di dalam hole sini. Pada saat dia itu memiliki kesempatan untuk berpindah, maka dia akan berpindah ke atasnya ya. Nah, sehingga tempat yang ditinggalkan oleh elektron itu dinyamakan sebagai hole atau lubang. Jadi, selama elektronnya itu mampu memiliki energi yang lebih besar daripada satu efek ini, maka si elektron itu mampu melompat ke Pita konduksi. Itu ya. Kemudian, ini, nah, kenapa sih kok elektron itu bisa berpindah padahal di sini itu ada gapnya? Nah, biasanya itu karena dipengaruhi oleh suhu. Untuk beberapa material itu, kalau dia itu kena suhu ruang, itu dia bisa menyebabkan, dia bisa membuat elektronnya itu berpindah. Dari Pita valensi ke Pita konduksi, seperti itu ya. Kemudian, yang terakhir, konduktor. Kalau kalian amati di sini, kalian sama sekali nggak melihat adanya gap kan? Dan bahkan Pita konduksi ini beririsan dengan yang Pita valensi. Itu menyebabkan, itu menunjukkan bahwasannya, ini ya, Pita valensi dan Pita konduksinya itu terisi penuh. Sehingga perpindahan elektron itu akan sangat mudah dilakukan. Jadi, elektron-elektron yang ada di Pita valensi ini, nggak pakai nyebrang-nyebrang gap gitu. Jadi, langsung, langsung ini aja, langsung berpindah seperti biasa. Sehingga, akan muncul arus, dan itu menyebabkan konduktivitas dari konduktor itu tinggi. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum bu. Belum bu. Belum bu. Ya, sip. Oke, kemudian ada mobilitas elektron dan konduktivitas. Oke ya, ini untuk gambaran yang logam itu tadi. Kalau logam itu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Pita konduksi dan Pita valensinya ini saling bertindihan ini ya. saling tumpang tindi. Nah, di sini itu ada elektron-elektron dan hole-nya. Karena nggak ada gap-nya, maka elektronnya akan lebih mudah untuk pindah ke Pita konduksi. Nggak pakai meluarkan energi apapun, itu pasti dia akan lebih mudah untuk pindah. Nah, ini. Jadi, kenapa sih kok arus listrik itu ada? Arus listrik itu ada karena ada pergerakan elektron pada kedua Pita. Kalau elektronnya nggak bergerak ke Pita konduksi, maka itu nggak akan ada yang nggak ada muncul arus listrik. Oke, untuk material, untuk yang bahan semikonduktor itu, karena gap-nya itu kecil, maka akan ada kesempatan si elektron itu untuk untuk lempat ke Pita konduksi, menjadi elektron bebas. Kemudian, ini ya. Oke. Sorry ya, ada backstone-nya sedikit. Oke. Oke, kemudian di sini itu ada ini ada penjelasan bahwasannya gerakan seluruh ion yang bermuatan itu dinamakan sebagai konduksi ion ya. Jadi kan kalau ada arus listrik itu berarti di dalam atom-atom tersebut terjadi bergerakan elektron. Kemudian, struktur Pita energi dalam padatan. Konduktivitas elektrik itu berarti sangat dipengaruhi oleh jumlah elektron yang terlibat dalam proses konduksi. Jadi kalau elektronnya itu banyak, elektron bebasnya itu banyak, maka kemungkinan besar si material tersebut memiliki konduktivitas yang tinggi. Oke. Nah, kemudian sifat konduksi material ini dipengaruhi juga oleh ini ya, konfigurasi elektron pada tingkat energi tertentu. Kita tahu bahwasannya ada kulit 1, 2, 3, kemudian ada kulit orbital SP, DF. gitu ya. Nah, itu gimana energinya? Nah, ini. Kita bisa lihat di grafik ini. Di sumbu X ini ada interatom expiration dan di sumbu Y ini adalah energinya. Pada saat kita ingin membandingkan energi kulit 1S dan 2S, kita lihat bahwasannya 2S ini memiliki tingkat energi yang lebih tinggi daripada yang 1S. gitu ya. Jadi, semakin besar kulitnya, semakin banyak kulitnya itu, maka kemungkinan tingkat energinya itu akan semakin tinggi. gitu. Nah, ini di sini ada 12, jadi itu maksudnya apa? Berarti di sini itu ada 12 atom. Nih ya, ini berarti juga ada 12 atom. Inilah yang dinamakan sebagai pita energi. Oke. Nah, struktur pita elektron pada padatan suhu 0 Kelvin itu bisa kita gambarkan seperti ini ya. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi, cuma ini beda versi saja. Dan di sini kita lihat ada parameter baru yang namanya energi vermin. Energi vermin itu adalah tingkat energi tertinggi yang dapat diisi oleh elektron. Jadi, kalau elektronnya itu bisa melebihi energi vermin, maka elektron itu bisa berpindah ke pita konduksi. Nah, misalnya ini kita punya 4 jenis material yang berbeda ya di sini. Yang di sini ada kuper mewakili logam, kemudian di sini ada magnesium mewakili logam, ada isolator, dan ada semikonduktor. Nah, di sini untuk logam ini ada energi verminya. pada saat elektronnya itu bisa melebihi energi vermin, maka dia itu akan berhasil untuk pindah ke state yang berikutnya, yaitu state konduksi. Di sini ya. Jadi, yang perlu diisi itu adalah empty state ini. Kan dia kan untuk valensi itu kan terisi penuh di sini. Nah, padahal kalau ada arus listrik, otomatis elektronnya itu harus bergerak. Bergerak ke mana? Bergerak ke state yang kosong. Nah, ke state yang kosong itu dia harus, elektronnya itu harus melebihi energi vermin ini. Kemudian, kemudian sama juga untuk yang logam. Kalau yang logam itu, ini, malah dia itu berhimpitan ya. Sehingga makin mudah untuk elektron itu pindah ke ini, ke kotak kosong ini. Ke pita, pita kosong itu ya, atau pita konduksi. Sementara, untuk yang isolator dan semikonduktor itu, untuk pindah ke pita yang kosong ini ya, sehingga energi yang dibutuhkan elektron untuk berpindah itu cukup besar dan kebanyakan mesti nggak sampai ke sini ya, sehingga isolator itu termasuk bahan yang nggak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, kalau semikonduktor, karena dia kecil, maka elektron masih punya kesempatan untuk pindah ke pita yang kosong ini. Seperti itu. Oke, nah, jadi ini, energi elektron itu lebih besar daripada energi Fermi. Itu bisa dilakukan atau bisa dipercepat pada saat medan listrik. Nah, pada saat energi elektron lebih besar dari energi Fermi, maka elektron itu akan mudah untuk bergerak ya. Dan, elektron yang berperan dalam hal ini itu adalah elektron bebasnya. kemudian, ada, tadi kan kalian amatnya ada yang namanya hole. Hole itu adalah pembawa muatan. Jadi, tempat belum elektron itu, belum elektron itu muter-muter itu disebut hole ya. Oke, nah, hole ini nilai energinya itu di bawah EF. Nanti saya tuliskan, saya jelaskan ya. Konduksi listrik itu jadi dia itu dipengaruhi oleh jumlah elektron bebas dan hole-nya. Nah, kalau jumlah ini itu ternyata bisa menentukan konduktivitas listrik dari material konduktor atau non-konduktor. Seperti itu. Kalau misalnya elektron bebasnya itu kecil ya, berarti dia adalah isolator. Oke, selanjutnya logam. Logam dari gambar yang tadi itu ya, elektron itu dapat menjadi elektron bebas, dia harus eksitasi ke tingkat energi kosong atau yang tersedia di atas EF. Istilahnya itu dia harus berpindah gitu ya. ke atas EF. Nah, karena dia jaraknya sangat dekat, maka energi untuk mendorong elektron itu kecil. Sehingga elektron yang pindah itu banyak. Nah, ini gambar yang lebih detail. Jadi, di sini itu adalah elektron adalah ini, pita valensi ya. Di sini kan ada bulet, 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 bulet. Nah, ini bulet-bulet ini ada lubang yang masih ada elektronnya ya. Nah, kemudian pada saat saya kasih energi termal, maka apa yang terjadi? Maka, dia itu akan melompat. Jadi, ini ya, elektron ini akan berpindah ke atas ini ya, ini melompat ke sini. Nah, kalau dia melompat, maka kita lihat, wah, ada pergerakan ini, berarti adalah, berarti akan muncul yang namanya arus listrik. Seperti itu. Nah, tempat yang ditinggalkan ini, yang garis, satu garis merah itu, itu berarti namanya adalah bul, bekas dari tempat si elektron bebas tadi. Oke. Nah, kalau elektron yang dapat pindah itu jumlahnya cukup besar, maka elektron tersebut itu berada pada material yang memiliki konduktivitas termal yang tinggi. Itu ya. Oke, kemudian untuk materi, isolator dan semikonduktor. Ini sama seperti penjelasannya saya tadi, bahwasannya kalau elektronnya pengen bebas itu, maka dia harus melewati gap. Ini dulu ya. Melewati telah energi dulu. Nah, seperti itu. Nah, ini. Jadi, ini tuh adalah gambarnya ini menunjukkan bahwasannya dia tuh pengen nyoba buat melompat ke atasnya ya. Tapi ternyata karena energinya tuh kurang, maka bisa aja si pre-elektronnya ini kembali lagi ke sini, nggak kuat gitu ya. Sehingga dia nggak jadi elektron bebas. Itu. Seperti itu. Kemudian, nah ini, makin besar energi jet-nya, maka makin sulit elektron itu berpindah. Konduktivitasnya tuh berarti dia menurun. Karena nggak ada pergerakan elektron sehingga konduktivitasnya turun. Itu. kemudian nah kenapa sih kok sebenarnya isolator dan semi-konduktor itu dia tuh kok susah untuk mengantarkan arus listrik dan sebenarnya adalah karena mereka tuh punya ikatan ionik dan atau ya ikatan kovalen ya. Cuma bedanya tuh kalau di isolator ikatan ionik dan kovalennya itu sangat kuat. Sehingga dia tuh penjagaan terhadap elektronnya tuh cukup kuat ya. Sehingga elektron bebasnya nggak bisa bergerak, elektronnya nggak bisa bergerak bebas. Seperti itu. Oke. Kemudian, nah untuk medan listrik, medan listrik itu bisa diberikan, bisa dilakukan pada saat ini ya. Elektronnya itu dipercepat jalannya itu ya. Atau kalau pada kristal sempurna, elektronnya tuh bisa juga tidak dipercepat atau secara alami ya. Biasanya kalau terjadi di kristal itu medan listrik ini atau elektronnya perjalanan elektron itu bisa disebabkan karena adanya cacat kristal. Jadi cacat kristal itu berarti cacat pada atom-atomnya ya. Cacat kristal itu ada beberapa jenis. Di sini ada atom pengotor, vakansi, interstisi, dan dislokasi. Nah, ini contohnya. Misalnya untuk cacat kristal atom pengotor, atom pengotor itu berarti ini ya, terdapat disipan atom masing di dalam kisi. Jadi misalnya kalian itu punya atom homogen seperti ini, tapi ternyata ada atom asing yang muncul ke dalam struktur atom kalian. Nah, itu. Itu namanya adalah atom pengotor, cacat jenis atom pengotor. Kemudian ada vakansi. Vakansi itu adanya atom yang hilang. Jadi strukturnya enggak balance ya. Ada yang hilang seperti ini. Kemudian ada interstisi, penumpukan antara tempat kisi teratur. Jadi ada atom yang sama itu menyusup di sini. Kemudian dislokasi cacat garis, ini biasanya disebabkan karena adanya deformasi plastik. Oke, nah, benar cacat-cacat kristal ini hubungannya apa ya? Terhadap konduktivitas. Jadi ternyata itu cacat kristal ini bisa menaikkan atau juga bisa menurunkan konduktivitas pada suatu material. Nanti saya ada contohnya ya. Oke, selanjutnya mobilitas elektron. Mobilitas itu atau pergerakan elektron menunjukkan rata-rata kecepatan elektron yang berhubungan dengan medan listrik. Jadi kita punya room di sini, VD ini kecepatan elektron sama dengan new A mobilitas elektron itu menunjukkan frekuensi hamburan elektron digalikan dengan medan listriknya ya. Nah, kemudian di sini ada konduktivitas material. Nah, untuk konduktivitas material rumusnya itu tau sama dengan N N ini adalah jumlah elektron bebas dan dikalikan dengan E E muatan elektron dan dikalikan dengan new A new A ini adalah mobilitas elektron. Sehingga kalau kita lihat bahwasannya material itu memiliki nilai konduktivitas yang tinggi atau rendah itu dipengaruhi oleh jumlah elektron bebasnya dan juga apa ini dan juga frekuensi hamburan elektron atau mobilitas dari elektron itu sendiri. Oke ya. Nah, ini adalah jenis-jenis cacat yang sudah saya jelaskan tadi sehingga bisa menyebabkan elektron itu menghambur ya berhamburan karena dia nggak kuat untuk menjaga elektronnya itu sehingga elektronnya itu bisa kemana-mana. Oke, kemudian ini saya kaitkan dengan yang namanya resistivity resistivity itu adalah kemampuan untuk menghambat arus listrik jadi resistivity ini meningkat dengan adanya suhu jadi misalnya saya pakai CU ya atau kuper ya tembaga itu kan juga termasuk konduktor nah CU ini sebenarnya punya resistivity yang rendah ya berarti kan dia termasuk konduktor yang baik cuma pada saat saya panaskan CU ini maka kalian lihat resistivity ini akan semakin meningkat gitu kemudian nah pada saat saya kasih atom pengotor yang lain misalnya saya tambahkan CU ini dengan 1,12% nikel maka ternyata resistivity nya itu akan semakin besar apalagi kalau saya kasih konsentrasinya tambah lebih besar lagi maka resistivity nya juga akan semakin lebih besar jadi istilahnya ini kupernya ini malah justru menjadi hampir kering akan menghilangkan sifat konduktivitas yang dimilikinya gitu ya oke kemudian misalnya saya juga ini mendeformasi CU nya misalnya ditempa atau di di deformasi plastis istilahnya ya kemudian tambahkan juga dengan konsentrasi nikel maka resistivity nya juga akan berubah seperti itu jadi ternyata kalau kita punya atom yang sebenarnya dia itu memiliki kecenderungan menjadi konduktor tapi ternyata atom tersebut itu disisiti atau dikotori dengan atom yang lain maka kemungkinan si atom itu akan mengalami penurunan konduktivitas itu maksudnya jadi cacat-cacat ini tadi itu bisa mengurangi konduktivitas dari suatu material ini cara mengestimasi dari konduktivitas misalnya ini pertanyaannya oh itu konduktivitas elektrik dari paduan kupernikau yang memiliki kekuatan yield 125 mpa nah disini ini saya punya saya punya dua grafik ya yang grafik yang pertama itu kekuatan yield dan yang kedua adalah resistivity gimana cara kita menghitung resistivity nya ini eh sorry menghitung konduktivitas elektrik nya ini jadi yang pertama itu adalah kita tentukan dulu 125 ya nah 125 itu memiliki konsentrasi persentasenya adalah 21% nikel jadi konsentrasi nikelnya itu 21% nah dari konsentrasi ini kita cari kemudian kita kita cari di ini ya konsentrasi di sumbu X ini kemudian kita cari perpotongannya di sumbu Y resistivity nya ini sehingga kita dapatkan Rho nya segini ya nilai nya nah kemudian untuk mencari konduktivitas elektriknya maka dibagi aja satu dibagi dengan Rho nah itu itu ya caranya kemudian sampai sini ada yang ditanyakan lembut selanjutnya semikonduktor semikonduktor itu berarti suatu material yang 50-50 dia bisa jadi konduktor dia juga bisa jadi isolator semikonduktor ini konduktivitasnya itu di bawah logam semikonduktor itu ada dua jenis ada intrinsik dan ada ekstrinsik kalau intrinsik itu kemampuan sifat elektriknya dipengaruhi oleh struktur di dalam molekul jadi didasarkan oleh sifat yang ada di dalam molekul itu sendiri kemudian kalau ekstrinsik itu kemampuan elektriknya dipengaruhi oleh faktor luar atau oleh atom pengotor semikonduktor itu ada di tabel periode 3 4 dan 5 jadi seperti ini misalnya kita ambil yang silikon nah silikon itu dia itu punya 4 elektron valensi 1, 2, 3, 4 seperti ini maka 4 elektron valensi ini akan berkaitan dengan inti yang lain jadi saling berhubungan saling berikatan nah kalau kalian amati disini ini gak mungkin bisa jadi konduktor karena apa? karena elektronnya itu gak mungkin bisa bebas karena elektronnya itu dipegang kuat ya antar masing-masing atom nah tapi kenapa kok dia itu bisa dikatakan sini konduktor nah ini ada penjelasannya oke nah ini teorema bisa energi kristal pada silikon jadi karena dia itu punya 4 elektron maka 4 elektronnya akan bereaksi dengan 4 elektron yang dimiliki oleh tetangganya jadi dia itu seolah-olah memiliki 8 elektron terluar nah susunan ini membentuk kristal silikon intrinsik dengan muatan total 0 kolom kenapa 0 kolom? karena ini netral ya yang keluar sama dengan yang masuk seperti itu jadi karena dia netral otomatis gak ada energi listriknya nah tapi ternyata untuk kasus silikon ini case-nya itu adalah kalau kita kasih energi termal maka kita ini maka si kristal intrinsik itu menunjukkan respon ikatan kovalennya itu mulai lemah gitu ya karena ikatan kovalennya itu lemah maka akan menyebabkan apa? menyebabkan elektronnya itu mulai bisa bergerak bebas gitu jadi energi termal itu tidak terdistribusi merata sehingga pada beberapa titik isi akan pecah jadi istilahnya pada saat kita kasih energi termal itu ikatan kovalennya ini mulai gak stabil ya nah saat mulai gak stabil ini elektron punya kesempatan untuk menjadi elektron bebas nah pada saat dia menerima energi termal itu ya berarti pada ini berarti silikonnya itu menjadi ini ya semikonduktor itu tadi ya jadi kadang memiliki sifat konduktivitas seperti itu jadi kalau misalnya dia gak dikasih energi termal ya otomatis dia menjadi isolator tapi pada saat dia mulai dikasih energi termal ya berarti dia menjadi konduktor gitu itu maksudnya oleh karena itu dia dikatakan semikonduktor nah ini ya ini adalah ilustrasinya kan silikon itu sebenarnya itu adalah ini ikatannya kuat banget kan dari satu inti ke inti yang lain ya karena sama-sama elektron elektronnya elektrovalensinya ini seimbang antara satu ini dan satu yang lainnya kemudian pada saat kita kasih medan listrik ini ya atau energi termal ini maka ini mulai gak stabil ikatannya ini sehingga si free elektron ini mulai keluar dari bulenya dari lubang ini ya oke nah jenis material lain yang bisa digunakan sebagai silikonduktor itu adalah germanium ya germanium itu juga sama kasusnya ini jadi dia punya punya elektron valensi yang seimbang ya dan dia ikatan kovalennya ini kuat nah kemudian itu kan kalau misalnya kita amati disini walaupun dia free elektronnya ini ada tapi ternyata jumlah free elektron dan jumlah holenya ini sama kan ya karena jumlahnya sama maka kenaikan konduktifitasnya itu masih sangat rendah masih sangat rendah ya otomatis kita perlu masih kita perlu untuk melakukan ini pendopingan namanya ya jadi solusinya itu adalah si semikonduktor intrinsik itu didoping dengan atom yang lain jadi saya ulangi lagi kalau kalian amati disini pada saat ini ya di suhu ruang itu maka akan terjadi yang namanya ikatan kovalen putus atau ikatannya gak stabil sehingga akan ada yang namanya elektron bebas ya nah tetapi ternyata walaupun ini ada elektron bebas tapi elektron bebas dan jumlah holenya ini sama dan terbatas oleh karena itu konduktivitasnya masih rendah ya otomatis kita perlu pendopingan untuk menambah konduktivitasnya tinggal masuk ke dalam semikonduktor yang ekstrinsik oke semikonduktor ini sudah nah ini untuk perumusan konduktivitas listrik pada semikonduktor intrinsik itu kita pakai rumus yang ini ya tau sama dengan N dikalikan elektron dikalikan mu A Nnya disini adalah jumlah elektron bebas kemudian mu A ini adalah mobilitas elektron nah kalau misalnya yang bergerak itu gak cuma elektron aja ada mobilitas hole juga maka rumus ini diubah menjadi ini ya diperpanjang lagi ya N kalikan E kalikan mu A ditambah P P ini adalah jumlah holenya dikalikan dengan elektronnya dikali dengan mobilitas dari hole gitu nah tapi kalau misalnya semikonduktor intrinsik karena jumlah elektronnya meninggalkan meninggalkan rumahnya itu sama dengan hole yang ditinggalkan maka kita bisa mengasumisikan bahwasannya jumlah N itu sama dengan jumlah P ini ya berarti rumusnya akan lebih sederhana lagi jadi seperti ini gitu oke jadi rumus yang atas ini digunakan untuk kasusnya semikonduktor extrinsik ya tapi kalau yang dibawa ini karena jumlah hole dan jumlah elektronnya itu sama maka kita menyederhanakan pemusian jadi seperti ini oke jenis semikonduktor extrinsik yang pertama itu ada namanya tipe P jadi ada dua tipe ya tipe P yang pertamanya tipe P dominan hole dari kata-katanya dominan hole berarti di struktur atomnya itu akan banyak hole-nya ya bagaimana hole-nya itu yang tidak terisi penuh ini adalah hole nah karena ini banyak hole-nya maka maka energi verminya ini nih energi verminya itu cenderung lebih dekat ke pita valensi gitu ya jadi ini perbedaannya untuk tipe P kemudian kalau tipe N ini dominan elektron jadi elektronnya yang lebih banyak impuritas donor nah ini kalau kalian lihat di sini ada elektron ini juga ada elektron nah elektron ini mengakibatkan apa? mengakibatkan verminya ini energi verminya itu dekat dengan pita konduksi seperti itu ya jadi misalnya untuk kasus yang tadi ya silikon itu ya silikon itu bisa juga dijadikan tipe P bisa juga dijadikan tipe N misalnya nih kita pengen dominan hole ya maka kita kasih impuritas bervalensi plus 3 plus 3 itu berarti gimana jadi kita tambahkan atom yang valensinya itu ada 3 jadi biar atomnya di sini itu nggak seimbang kalau nggak seimbang seperti ini maka akan ada kecenderungan elektron itu ikatannya itu akan nggak stabil dan akhirnya elektron itu bisa bebas seperti itu ya kemudian kalau untuk tipe N tipe N ini berarti kita pengen elektronnya itu yang banyak jadi kalau kita pengen elektronnya yang banyak otomatis kita kasih impuritas lebih dari 4 berarti kita kasih 5 di sini nah kalau 5 yang satunya ini kan dia nggak punya teman jadinya dia itu yang akan bebas kemana-mana nah pada saat si elektron ini dekat dengan atom seperti ini ini tuh juga bisa mengakibatkan ikatannya ini nggak stabil ya jadi otomatis otomatis ikatan yang lain juga ikutan lepas juga akhirnya elektron-elektron bebasnya akan semakin banyak jadi kalau misalnya tipe P dominan hole berarti kita tuh pengen hole-nya tuh yang banyak maka kita hanya kasih kasih apa ya atom yang memiliki valensi 3 jadi biar nggak seimbang kalau 3 itu kan otomatis kita kurang 1 ya disini pasangannya kemudian kalau misalnya kita pengen elektronnya itu lebih banyak ya berarti kita kasih impunitas yang valensinya banyak contohnya seperti ini misalnya saya pengen mencampurkan germanium ini dengan campuran korsor IN ya maka IN itu dia akan plus 3 otomatis pada saat saya reaksikan ini apa yang terjadi nah disini akan ada hole karena dia cuma valensinya cuma ada 3 1 2 3 nah ada yang hole ini maka dia akan membuat apa membuat ikatan ini jadi nggak stabil kalau nggak stabil ini akan lepas ini juga ini akhirnya nggak stabil terus ini akan mempengaruhi yang sebelah sini nggak stabil lagi ikatan ikatan kevalen yang copot akhirnya keluar elektron-elektronnya sehingga dapat menghasilkan harus listrik mengantarkan harus listrik nah kalau untuk korsus ini karena dia kita pengen dominant hole maka energi valensinya itu energi vermininya itu ini ya dekat dengan pita valensi itu kemudian kalau untuk yang di to n berarti kita itu kasih elektron tambahan kalau kita kasih elektron tambahan otomatis kita itu dapat dapat energi untuk lebih mendekat terhadap pita kondusinya oleh karena itu energinya ini energi vermininya itu dekat dengan pita kondusinya seperti itu ini contoh case-nya itu adalah germanium ditambah dengan SP SP ini valensinya ada 5 kalau kalian perhatikan kan ikatan cuma ada 4 aja ya 1, 2, 3, 4 tapi karena dia ada 5 maka akan ada free elektron di sini nah free elektron ini yang menyebabkan ini ya munculnya pengantaran listrik itu memudahkan pengantaran listrik oke ini sudah jadi ini ilustrasinya aja ya oke semikonduktor extrinsic tipe N tipe N berarti dia dominan elektron berarti elektronnya yang lebih banyak kalau elektronnya yang lebih banyak prosesnya seperti apa sih nah ini misalnya ini ya saya punya pita valensi penuh dan pita kondusinya masih kosong kemudian saya kasih donor itu tadi donor elektron maka di sini akan muncul elektronnya nah elektronnya ini akan berpindah ke atasnya sehingga menjadi elektron bebas nah ini adalah semikonduktor extrinsic tipe N tuh kemudian untuk yang tipe P tipe P itu kan kita hanya menyediakan lubangnya lubangnya aja kan ya jadi pada saat itu di sini pita valensinya penuh di sini pita valensinya kosong maka kita kasih dia lubang di sini biar apa biar si hole-nya ini pindah ke sini biar si apa namanya elektronnya pindah ke sini nah kalau pindah ke sini otomatis akan ada apa akan ada perpindahan elektron kan nah perpindahan elektron itu yang mengidentifikasi bahwasannya material ini bisa digunakan untuk mengantarkan energy listrik oke di sini adalah grafik yang menyatakan hubungan antara temperatur dan juga konsentrasi intrinsic carrier atau konsentrasi dari dopingnya ya kalau kita lihat di sini semakin besar temperaturnya SI dan GE ini ternyata konsentrasi konsentrasi elektronnya ini juga akan semakin tinggi ya itu kemudian ini di sini ada impurity concentration impurity concentration itu berarti konsentrasi pemotornya dan di sini adalah mobilitas elektron kemudian yang baris warna merah ini elektron dan yang biru ini hole kalau kita lihat ternyata kalau kita doping elektron itu malah mobilitas elektronnya itu malah lebih besar daripada kita hanya mendoping hole-nya saja tapi ternyata semakin besar impurity-nya elektron sama hole-nya ini menyebabkan mobilitas elektronnya itu semakin rendah karena apa karena kalau pengotornya itu terlalu banyak maka akan terlalu banyak ini ya terlalu banyak elektron-elektron yang bergerak ya sehingga mobilitasnya itu akan rendah seperti itu kemudian nah ini untuk grafik selanjutnya ini hubungan antara konsentrasi ada konsentrasi doping ada kurang dari 10 pangkat 20 10 pangkat 22 sampai ke 10 pangkat 25 disini ada temperatur dan ada mobilitas elektron semakin tinggi temperaturnya maka mobilitas dari elektronnya itu juga semakin menurun sampai sini ada yang ditanyakan kita langsung ke contoh soal misalnya ada hitung konduktivitas elektrik silicon intrinsik pada suhu 150 derajat celcius atau 423 kelvin dengan konsentrasi doping kurang dari 10 pangkat 21 per meter pangkat kubik nah maka kita gunakan numus yang ini ya karena dia itu silicon intrinsik maka jumlah N dan jumlah B nya itu adalah sama oke nah kemudian PR kita adalah kita mencari nilai mu mu E dan mu H mu E dan mu H itu nah ini mu E dan mu H mu E itu adalah ini ya elektron mobility nya untuk yang E berarti elektron kemudian kalau yang mu H itu berarti whole mobility kemudian kita cari aja dia tuh diproses pada suhu 423 berarti 423 disini ya kemudian dengan konsentrasi dopingnya adalah kurang dari 10 pangkat 20 nah kita cari aja perpotongannya perpotongannya adalah sekitar 0,66 kemudian dengan jalan yang sama dilakukan untuk yang diagram whole mobility ini dapatkan nilai segini oke soal yang kedua pada silikon dengan kemurnian tinggi ditambahkan 10 pangkat 23 1 per meter kipik atom arsen soal yang pertama apakah material termasuk semi konduktor tipe P tipe N atau tipe P nah kita untuk menjawab soal ini yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu arsen itu masuk ke golongan berapa ternyata arsen itu masuk ke golongan 5 karena karena valensinya itu lebih dari 4 otomatis dia itu masuk ke impuritas donor berarti dia bisa memberikan donor elektron yang banyak ya ini tipe N hitung konditivitas elektron material pada seluruh ruang nah ini ini rumusnya N kalikan E dikalikan dengan Mu E karena ini sudah jelas demi konduktor tipe N maka langsung disini adalah ditulis dengan N dengan cara yang sama kita lihat grafik yang tadi kita dapatkan nilai Mu E nya oke kemudian sumber 1 derajat celcius juga sama rumusnya cuma yang berbeda itu adalah di mobilitas elektron oke nah sekian pertemuan hari ini apakah ada yang ditanyakan atau yang didiskusikan gimana ada yang ditanyakan